Jadi kalau mereka itu dikajian biasanya bawa kitab atau enggak bawa laptop Sehingga mereka itu baca kitab atau baca PDF yang ada di laptop Kemudian mereka juga jarang pamer-pamer hafalan ini, hafalan itu Atau Al-Quran, pojok kanan, pojok kiri Padahal itu mereka semua hafal Wow, hebat, hebat, hebat Kalau memang Ustadz-Ustadz UHB itu saat kajian bawa laptop, bawa kitab Padahal sebenarnya mereka hafal, hafal kan sebenarnya mereka Tidak perlu sebutkan pojok kiri, pojok kanan Sebagaimana Ustadz di sampingmu itu ya Sip, 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 sip Tapi ayo kita buktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Semuanya yang nonton video ini Saya tak lupa untuk mendoakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirohnya Memberikan kelancaran rejeki, kesehatan Dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung Baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti Amin Allahumma amin Ada salah seorang youtuber dan tiktoker ini apa Yang membela Ustadz-Ustadz Wahabi Katanya mereka itu jarang pamir hafalan-hafalan Pojok kiri, pojok kanan Ada di pojok kiri tiga baris dari atas Atau lima baris dari bawah Jarang yang seperti itu Makanya ketika kajian Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi ini Membawa laptop di depannya Kadang membawa kitab Padahal mereka semuanya hafal Cuman mungkin karena takut riak ya Takut riak Disangka gimana-gimana gitu Akhirnya mereka bawa laptop Dan bawa kitabnya Kayak gini ya mas Ini kan bawa kitabnya ya Ini bawa kitabnya Terus yang ini Ini bawa laptop Yang ini bawa laptop Kalau ini bawa apa itu iPad apa itu ya Tapi anehnya sudah bawa kitab Sudah bawa laptop Baca kitab Baca hadis Baca Quran Salah Mau bukti Oke ayo kita buktikan Nabi SAW mengatakan Itu Pak Haris Abu Naufal Pengasuh Pondok Pesantren Apa namanya Derusun apa namanya itu Alumni Damma Jiaman Bawa kitab di depannya Tapi baca hadis masih salah Katanya Masajid gimana itu Padahal yang betul Itu yang betul Itu sudah bawa kitab loh mas Ayo kita lihat Yang bawa laptop Itu di depannya Sudah ada laptopnya Ketika baca kitab Dan membaca Al-Quran Yang tertulis di kitabnya Kok salah sih mas Katanya hafal semua Lida Famin Adilatil Kiyas Kakouluhu Ta'ala Dimana Ada bacaan Kakouluhu itu Sudah ada huruf jernya Kemudian Lakot Arsalna Dia membaca Rusuluna Padahal yang betul Rasulun Ini adalah Rasulun Ini mufrot Kalau Rasulun Jamaknya Sudah begitu Dirofakkan Padahal disini Menjadi mafolkan Seharusnya Nasob Terus Dia lagi membaca Liakumun Nas Padahal liakumakan Ada ambil nasot Itu sudah Bawa Leb Tob Ya Nah Sekarang kita perhatikan ini Mereka jarang Pamir Bahafalan ini Itu Pojok kanan Podyok kiri Padahal mereka semua hafal Oke Kita buktikan ya mas Dalam Al-Quran Al-Kirim Wama kunna Muazzabin Wama kunna Muazzabin Wama kunna Muazzabin Allah mengajarkan Kita dalam Al-Quran Al-Kirim Ini ayat Ini ayat Al-Quran Ingat Rasulullah Menyebutkan dalam sebuah hadithnya Ibn al-Rajulan Ibn al-Rajulan Ya'amal bi'amalin Ahlil Jannah Ya'amal bi'amalin Ahlil Jannah Ma yakunu Bainan Wa bainahi Ladzira Ma yakunu Bainan Wa bainahi Ladzira Faya Faya Biku Al-Kitab Faya Amal Amalan Ahl Nar Faya Tuh Hulu Faya Biku Al-Kitab Faya Amal Amalan Ahl Nar Faya Tuh Hulu Gimana Mas Bro Sudah Lihat Oke Itulah Hafalan Tanpa Pojok Kanan Pojok Kiri Sip Tuh Tuh Tomb